Terima kasih. Menurutnya berdasarkan data dari Bawaslu RI, ada beberapa titik atau daerah yang diduga rawan konflik dan patut diwaspadai. Ancaman konflik semakin terlihat akibat ambisi dari kelompok-kelompok politik untuk menang dalam pemilu 2019. Kendati demikian, Boni menilai aparat keamanan selama ini sudah bekerja dengan baik. Namun, tak ada salahnya mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu terjadi konflik terutama pasca pemilu 2019. Lembaga pemilih Indonesia ingin melihat bahwa kelompok-kelompok yang militan memaksakan diri untuk menang ini sebetulnya tidak siap berdemokrasi. Dan untuk menghadapi kelompok yang tidak siap berdemokrasi, maka negara harus kuat. Tetapi jangan mengorbankan perdamaian, kekeluargaan, prinsip persaudaraan untuk kepentingan satu dua orang yang ingin berkuasa. Boni juga mengajak dan menghimbau masyarakat untuk senantiasa merawat keragaman dan keutuhan bangsa. Meski berbeda pilihan politik, tetap bersatu untuk keutuhan NKRI. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.